Hai Sakitarius, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa maret Anda untuk single berpasangan karir keuangan dan ada beberapa message room universe dari beberapa sumber nantinya. Nah, baiklah. Mari kita mulai. Untuk single, sepertinya ada sebuah keputusan yang perlu Anda ambil, ada sesuatu yang perlu Anda eksekusi. Jadi, semacam itu, apakah ini ada beberapa dari Anda yang berada di zona abu-abu dalam hubungan, hubungan cinta atau hubungan apakah, mendapatkan PHP saja, atau semacam lainnya. Jadi, ada hubungan-hubungan yang tidak jelas, friendzone, zona-sona apakah. Di sini Anda, intinya adalah berada di zona abu-abu. Ini perlu Anda cari kejelasannya. Perlu Anda buat keputusannya. Semacam itu. Apalagi kah, ada pembicaraan penting yang perlu Anda lakukan, entah untuk case apa di sini, but itu memang perlu dilakukan. Sebuah kejelasan diperlukan untuk bacaan lainnya, semacam itu. Win-win solution diperlukan, but saat mungkin Anda mengambil win-win solution, ini namanya win-win solution, sama-sama baik untuk semua pihak, baik untuk mereka atau dia, baik pula untuk Anda. Jangan melupakan diri Anda. Beberapa dari Anda tampaknya ada akan bertemu dengan peningkatan nilai, mendapatkan apresiasi dari orang lain, mendapatkan hadiah berbentuk apapun itu, entahlah, atau apresiasi dari orang lain. Nilai lebih, peningkatan nilai untuk life Anda di sini. Dan untuk bacaan lainnya, sepertinya ada orang yang sudah lama mengamati Anda, dan mungkin sebentar lagi akan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya tersebut kepada Anda. Entah tentang apapun ini memang menembak Anda dalam konteks cinta, atau urusan pekerjaan, atau case lainnya. Intinya ada orang yang sudah mengamati Anda selama ini, dan sebentar lagi akan menyatakan sesuatu kepada Anda. So, entah yang mana. Hargai diri Anda. Untuk pesan dari Pake of Pentacle di sini. Anda berharga. Hargai diri Anda. Tentang apapun itu. Ataukah di sini mengatakan pula tentang kesehatan, jaga baik-baik kesehatan Anda, itu salah satu bentuk pula Anda menghargai diri Anda. Jangan meremehkan diri Anda sendiri untuk bacaan lainnya. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan. Entah kenapa yang saya rasa di sini, beberapa dari Anda berada dalam persimpangan. Satu sisi hati Anda menyukai, but satu sisi hati Anda menahan diri Anda untuk menyukai. Entah apa masalahnya di sini, but ini tebaran ini, mengatakan semacam itu yang saya tangkap. Mungkin di sini yang berpacaran. Ada yang setengah-setengah menjalani hubungan. Ada beberapa dari, entah siapa di sini, yang merasa tidak memiliki kebebasan. Dalam menjalani hubungan ini, merasa terkelekang, merasa tidak memiliki kebebasan, kehilangan kebebasan. Maka mungkin apakah bisa juga menjadi salah satu sumber masalah di sini, menjadi hubungan Anda tidak baik-baik saja. Mencintai memang, but mungkin terlalu posesif. But mungkin terlalu membuat pagar, entah apapun yang dimasukkan di sini, sehingga membuat seseorang merasa kehilangan kebebasan. Dan mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah menjalani hubungan, tapi belum bisa melupakan mantan. Jadi, berada dalam dilema, entah bagaimana mengatakannya. Si mantan ini menjadi pakar untuk Anda memiliki kebebasan untuk menjalani hubungan. Bisa juga di sini, sudah menjalani hubungan dengan orang baru, tetapi membandingkannya dengan si mantan. Bisa juga. Dan menciptakan rasa tidak nyaman dalam hubungan. Di sini saya rasa, untuk hubungan yang orang baru dengan orang baru, lambat laun si orang baru ini akan merasakan ketidaknyamanan. Entah sengaja, tidak sengaja, mungkin suatu kali terpancar bahwa dia dibandingkan dengan seseorang. Semacam itu. Ada kedewasaan yang kurang dalam menjaga komitmen, setelah membuat komitmen, but tidak menjaga komitmen, tidak setia kepada komitmen. Sehingga menjadi di dua sisi mata uang, mencintai, menyayangi orang baru, but di sisi lain mungkin, seperti yang saya sampaikan tadi. Merasa tidak bebas. Ada gambaran tentang mantan yang masih membayangi. Dan ada ketidaksetiaan pada komitmen yang sudah dibuat. Ataukah mungkin itu bagi Anda-Anda yang saat ini sedang tidak baik-baik saja merupakan sumber masalah? Untuk Anda yang baik-baik saja, Wow, di sini banyak kebahagiaan dan kehangatan hati. Merasa aman, nyaman, tentram, dan cukup bersyukur dengan hidup berpasangan kalian saat ini. Dan berbanding terbalik mungkin dengan Anda yang sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa di sini ada kemakmuran, ada kebahagiaan, dan intinya adalah jauh dari gangguan. Untuk bulan Maret, untuk Anda yang baik-baik saja, tetap panis, harmonis, romantis, rukun-rukun saja. Semacam itu. Kita berpindah untuk karir dan keuangan Anda. Wow, ada karir yang cukup baik tampaknya, 2 of cup. Banyak hal terjadi sesuai harapan di sini. Untuk Anda-Anda mungkin yang memiliki karir tidak baik-baik saja, Anda akan menemukan hal baik dalam perusahaan karir Anda di bulan Maret, tampaknya semacam itu. Entah mungkin beberapa waktu yang lalu sempat mandek, entah membutuhkan pekerjaan baru. Anda akan menemukan apa-apa yang Anda butuhkan tersebut. Ada pekerjaan baru, atau mungkin seseorang menggandeng tangan Anda. Ada penawaran-penawaran baru, ada pintu yang terbuka untuk urusan karir Anda, membuatnya bergerak kembali. Intinya adalah banyak hal yang terjadi sesuai harapan Anda. Kerja keras Anda akan melancarkan jalan Anda untuk urusan karir Anda. Pun dibarengi dengan masalah keuangan di sini, saya rasa untuk masalah keuangan cukup makmur. Anda cukup baik-baik saja, tidak kekurangan. Setidaknya semacam itu, bisa memenuhi apa-apa yang Anda butuhkan. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Dan ya, kongret, tampaknya di sini rejeki tidak terduga pun akan menghampiri Anda, entah berasal dan atau berbentuk apapun itu. Ada gambar-gambar ikan di sana yang menggambarkan tentang kelimpahan rejeki. Rejeki untuk urusan karir Anda, rezeki untuk urusan keuangan Anda. Apalagi kah? Wow, sepertinya Anda perlu berhati-hati di sini. Karena ada potensi dalam karir Anda atau mungkin dalam hal keuangan Anda. Bertemu dengan seseorang yang curang, yang tidak jujur, atau yang hanya memanfaatkan apa-apa yang Anda miliki. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya melihat kemakmuran Anda dalam karir dan keuangan Anda tidak ada salahnya untuk berbagi kasih, berbagi kebaikan sebagai bentuk rasa syukur. Semacam itulah, itukah Anda mendapatkan colekan, tidak ada salahnya berbagi kasih, berbagi kebaikan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Ada banyak kemenangan-kemenangan, tampaknya Anda mengikuti lomba, Anda mengikuti pertandingan, atau Anda berada dalam persaingan-persaingan. Di sini Anda akan memenangkan hal-hal tersebut, setidaknya mungkin, pulang dengan tidak, tidak dengan tangan kosong. Suara satu, suara dua, harapan sekalipun. Tetap membawa kenangan, kemenangan dalam pertandingan, perlombaan yang Anda ikuti. Atau jika ini persaingan entah itu sehat, entah tidak sehat, Anda memenangkan persaingan tersebut. Anda berhasil mengalahkan musuh-musuh Anda, entah untuk case apapun itu. Untuk urusan karir, keuangan Anda, pun untuk urusan life dan love Anda di sini. Kita berpindah untuk message from the universe. Waktunya untuk melakukan penyembuhan. Atau waktunya untuk sembuh. Ya, dalam apapun di sini. Sembuh untuk segala, saya balik saja kalimatnya. Waktunya untuk menyembuhkan segala yang sakit-sakit dalam love life dan atau karir Anda. Atau yang sakit-sakit dalam love life dan karir Anda. Keuangan Anda akan ada kesembuhan. Semacam itu, so, entah yang mana. Ya, waktunya untuk melakukan penyembuhan. Waktunya untuk melakukan pembersihan atau melakukan pemberesan untuk berikutnya. Untuk kalimat lainnya, mungkin Anda yang memulai, maka Anda yang mengakhiri. Entah apapun, Anda mungkin membuat kerusuhan atau apapun. Dan untuk berikutnya, akan ada perubahan yang indah dalam love life dan karir dan keuangan Anda. Apalagi, Kang. Kebingungan-kebingungan awan-awan gelap akan berakhir atau akhirilah. Ada sesuatu yang bergerak tidak pasti. Pastikanlah. Dan ada rahasia-rahasia yang akan terbongkar. Sesuatu yang disembunyikan. Tampaknya di sini, mungkin akan Anda ketahui akan terbongkar semacam itu. Atau bisa juga di sini mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan dari Anda. Angel ansur, saya akan menebatnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua, tiga. Silahkan post jika Anda membutuhkan waktu lebih. Anda yang berada di kartu pertama, berbentuk waktu, waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat. Atau mungkin carilah waktu yang tepat. Apakah semacam itu. Kartu kedua, jangan berhenti. Kartu ketiga, lakukan komunikasi yang jelas dan tepat sasaran. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.